Sekolah Dasar Negeri 135 Kota Jambi yang berada di Jalan Posot RT 44 Kelurahan Eka Jaya Jambi Selatan saat ini dipagari seng dan terancam tidak memiliki akses masuk ke dalam sekolah tersebut. Hal ini terjadi karena tanah tempat sekolah tersebut berdiri diduga bukan milik pemerintah Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 TPRD Kota Jambi Muhammad Taib menekankan persoalan tersebut merupakan kelelayan pemerintah Kota Jambi yang tidak memberikan legalitas secara jelas kepada sekolah tersebut sehingga menimbulkan konflik yang terjadi seperti saat ini. Dirinya juga meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanpa punya legalitas jelas, nah sekarang timbul konflik. Seharusnya kalau timbul konflik selesaikan lah. Kalau seandainya tinggalkan, mana? Kita caranya bahwa itu dihimbalkan. Nah kalau seandainya sekarang ini statusnya belum jelas, belum dihimbalkan, urus. Kalau memang gitu ada bukti-bukti lain dari masyarakat, mungkin dari tokoh-tokoh adat, atau dari ketua IRT, dari lurah, kira-kira ada bukti bahwa itu sudah dihimbalkan. Nah persoalannya adalah mereka masih negang setifikat. Setifikat masih sama dia. Kalau tidak tutupnya tidak apa. Bisa disobain. Karena legalitas itu memang tidak bisa sama dia. Bangunan itu memang memiliki pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah membangun tanpa mempunyai kekuatan hukum tetap? Diketahui sebelumnya, sertifikat tanah sekolah tersebut masih beratasnamakan Nidar Sefriatita, yang terbit di tahun 1995 dengan nomor sertifikat 3485, dengan luas keseluruhan yakni 3.600 meter persegi, sedangkan tanah yang dibangun sekolah tersebut seluas 2.000 meter persegi, dan sisanya tinggal seluas 1.600 meter persegi. Lilis Karlina, Jek TV, melaporkan.